Intro Hari ini saya akan berkunjung ke kuil Kanamaya di Kawasaki, Jepang. Setiap musim semi, kuil ini menyelenggarakan festival unik. Apa itu? Nah, namanya Festival Penis. Hah? Kok porno ya? Jangan berpikir kotor dulu. Penis adalah simbol kesuburan bagi masyarakat Jepang. Festival Penis ini telah berlangsung lebih dari seribu tahun di Jepang. Ini adalah bagian dari ritual agama Shinto sebagai persembahan pada Dewa Kesuburan. Di festival ini, para peserta memanggul dua buah omikoshi berbentuk penis besar yang berwarna pink. Mereka berharap Dewa Kesuburan akan memberikan mereka kesehatan, keberkahan, dan kesuburan. Selain omikoshi, kuil ini juga menjual aneka ragam benda berbentuk penis. Ada permainan-permainan penis, ada gantungan kunci penis, ada kayu besar berbentuk penis, dan juga permainan penis. Bagi orang Jepang, festival kanamara ini mengingatkan kita tentang pentingnya proses reproduksi yang baik dan sehat. Juga, mengingatkan kita pada kebesaran Tuhan akan proses penciptaan manusia. Pemirsa, Jepang memang memiliki banyak keunikan. Salah satunya keunikan itu adalah dirayakannya kanamara festival hari ini. Festival ini yang disebut juga dengan festival penis, ramai dikenangi banyak teman kunjung. Demikian, diraporkan dari Kanayama, Jinja, Kawasaki, Tokyo. Terima kasih telah menonton!